Intro Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Di sini cara Faiz Dan pada video kali ini Kita akan belajar Bagaimana cara Sort data ke samping Tapi sebelum lanjut Silahkan subscribe dan like Serta klik loncengnya ya Agar kamu tidak ketinggalan Video-video sharing Baik teman-teman sekalian Pada video kali ini Saya akan menjelaskan Bagaimana cara Sort data ke samping Tapi sebelum masuk ke materi Saya memberi saran Kepada teman-teman yang menonton video ini Agar jangan di skip-skip Selama video ini Banyak tips dan trik Yang bermanfaat Yang saya sampaikan Oke Langsung saja Di sini sudah ada Contoh lembar kerja ya Masih kosong Kita coba membuat Laporan Akuisisi Nasabah Oleh kantor wilayah Akuisisi Nasabah Tahun 2019 Disini kita tulis Kantor wilayah Atau disingkatkan Wil ya Disini Saya menulis Sampling Jakarta Nah Silahkan diperhatikan Teman-teman Jika saya Men-drag ke bawah Ini otomatis Terisi Kota-kota Yang sudah Saya setting Sebelumnya Ini namanya Auto fill Custom list Jadi Teman-teman yang belum Tahu Apa itu Auto fill Atau custom list Silahkan nonton video saya Linknya ada di atas Di video tersebut Saya menjelaskan Secara detail Bagaimana Cara membuat Custom list Ya Ini kita coba Tiga Kan wil aja Begitupun Jika saya Mengetik Januari Saat saya Tarik ke samping Juga otomatis Terisi Nama-nama bulan Ya Sampai Desember Oke ya Teman-teman Disini kita Sudah ada Contoh data Yang akan Kita Isi terlebih Dahulu Data-data Pencapaian Setiap Kan wil Anggap saja Disini sudah ada Data mentah Disini ada Banyak kan wil Ya Disini juga Sudah ada Jumlah akusisi Nasabah Di tahun 2019 Tapi Karena disini Ada banyak Kan wil Sedangkan kita Hanya butuh Tiga kan wil Saja Yaitu Jakarta Makassar Dan Banjar Masin Maka kita Harus memindahkan Data dari Sumber Ke Lembar kerja Kita Menggunakan Rumus VLOOKUP Oh iya Bagi teman-teman Yang belum tahu Menggunakan Rumus VLOOKUP Silahkan Nonton video Saya Linknya Juga ada Di atas Di video tersebut Saya Menjelaskan Cara Menggunakan VLOOKUP Dan HLOOKUP Secara Detail Dan mudah Untuk dipahami Nah Triknya Untuk langsung Menyeleksi Seluruh Data Tekan Shift Control Arah Panah Kanan Kemudian Arah Panah Bawah Shift Control Tetap Ditahan Seperti Itu Nah VLOOKUP Sudah Selesai Namun Saya Ingin Mempercepat VLOOKUP Sekaligus Ada Triknya Bagi teman-teman Yang ingin Tahu Lebih Lanjut Silahkan Nonton Video Saya Di atas Cara Menggunakan VLOOKUP Sekaligus Banyak Data Dalam Menggunakan Trik VLOOKUP Sekaligus Kita Perlu Paham Fungsi Absolute Atau Dollar Yang Saya Gunakan Sekarang Ini Saya Sudah Buat Videonya Silahkan Cek Videonya Link Ada Di atas Jadi Kita Hanya Perlu Membuat VLOOKUP Satu Baris Saja Kemudian Kita Tinggal Drag Kebawah Bayangkan Kalau Datanya Sangat Banyak Kebawah Ini Sangat Efektif Dan Efisien Oke Masuk Ke Materi Inti Bagaimana Caranya Kita Membuat Sorting Data Misalnya Pada Data Ini Kita Ingin Mengetahui Bulan Berapa Akusisi Nasabat Tertinggi Oleh Kanwil Jakarta Cara Yang Pertama Adalah Seperti Ini Teman Teman Kita Bisa Menggunakan Rumus Transpose Ya Untuk Teman Teman Yang Belum Tahu Penggunaan Transpose Silahkan Nonton Video Saya Link Ada Di atas Di video Tersebut Saya Menjelaskan Tiga Jenis Transpose Sekaligus Dengan Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Oke Nah Biasanya Teman-teman Melakukan Seperti ini Pertama Melakukan Transpose Kemudian Disort Biasa Seperti ini Jadi Kelihatan Kanwil Jakarta Tertingginya Maret Setelah itu Dilakukanlah Transpose Kembali Jadi Sudah berubah Ya datanya Maret Sudah yang Paling Kiri Tapi Menurut Saya Ini Langkahnya Sangat Panjang Ya Teman-teman Saya Akan Memberitakan Cara Yang Sering Saya Gunakan Ini Kita Hapus Saja Dulu Caranya Seperti Apa Yang Pertama Kita Seleksi Dulu Ya Seleksi Dulu Data dari Januari Sampai Desember Kita Menyisahkan Namakan Will Kemudian Pilih Short And Filter Custom Short Nah Disini Kita Pilih Option Selanjutnya Kita Pilih Short Left To Right Biasanya Top To Bottom Atas Kebawah Ini Kita Left To Right Atau Dari Kiri Ke Kanan Kemudian Klik OK Selanjutnya Kita Tinggal Pilih Row Berapa Yang Akan Kita Short Misalnya Kita Akan Men Short Yang Jakarta Berarti Ada Di Row 9 Disini Ada Jenis Jenis Short Value Cell Color Font Color Cell Icon Kita Pilih Value Atau Nilai Kemudian Terserah Kita Mau Kecil Ke Besar Atau Besar Ke Kecil Kita Coba Yang Large To Small Tinggal Klik OK Seperti Itu Berubah Ya Teman Teman Sekalian Jadi Kita Bisa Short Dari Kiri Ke Kanan Data Untuk Kanwil Jakarta Mulai Yang Terbesar Ke Yang Terkecil Otomatis Kanwil Lainnya Juga Mengikuti Perubahannya Bulannya Di Atas Juga Mengikuti Perubahan Seperti Itu Kita Coba Contoh Kasus Yang Lain Ini Saya Control Z Dulu Untuk Mengembalikan Misalnya Yang Terbesar Itu Biasanya Kita Tandain Dengan Warna Kita Coba Ini Warna Hijau Penggunaan Short On Color Seperti Ini Kita Seleksi Semua Datanya Short And Filter Custom Short Tadi Pilih Yang Row 9 Jakarta Sini Kita Coba Cell Color Jadi Kalau Misalnya Cell Yang Berwarna Kita Pilih Cell Color Kalau Font Yang Berwarna Berarti Kita Pilih Yang Font Color Disini Ada Dua Pilihannya On Left Dan On Right Kita Coba On Right Dulu Nanti Jadinya Ke Kanan Kita Klik Ok Nah Seperti Itu Jadi Yang Berwarna Hijau Tadi Akan ke Kanan Apabila Ada Warna Banyak Juga Ada Pilihannya Sendiri Mudah Ya Teman Teman Sekalian Memang Sangat Mudah Apabila Kita Sudah Tahu Caranya Oke Demikian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Tulis Komentar Di Bawah Untuk Menambah Pengetahuan Teman Teman Silahkan Nonton Playlist Saya Di Youtube Cara Faiz Ada Playlist Excel Disitu Saya Menjelaskan Banyak Sekali Tips Dan Trick Menggunakan Rumus Rumus Excel Silahkan Teman Share Video Ini Agar Bermanfaat Ke Orang Banyak Keep Sharing Dan Terima Kasih Bermanfaat 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 Terima